Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ini merobak hampir di seluruh tanah air dan ini membuat kekhawatiran kita bersama pastinya ya. Dan kami akan mengajak Anda untuk membahas panduan konsumsi daging yang aman agar terhindar dari virus penyakit mulut dan kuku bersama dengan Dr. Selamet Raharjo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Selamat pagi Assalamualaikum dokter ini kita ingin membahas ya meski memang sudah dijamin gitu ya bahwa hewan kurban yang akan disembeli pada idul adha aman dari PMK. Tapi sekali lagi kita patut dipastikan begitu ya patut ditenangkan bagaimana caranya memastikan kembali bahwa hewan kurban ini benar-benar sehat dan aman Prof. Oke betul sekali selamat pagi juga nih ya dari studio Metro TV ya pagi ini. Jadi terkait hewan kurban ini memang kebetulan menjelang idul adha tahun ini. Jadi mulai bulan April itu ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku yang sebelumnya Indonesia sudah dinyatakan bebas. Jadi Indonesia pernah terserang penyakit mulut dan kuku sejak tahun 1887. Kemudian baru bebas pada tahun 1990 jadi butuh 87 tahun untuk membebaskan Indonesia dari PMK dan dilalahnya kemarin April itu tiba-tiba muncul lagi dan langsung merebak ke berbagai provinsi. Penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya memang sangat menular ya pada hewan-hewan berteradak seperti sapi, kerbuk, kambing, domba yang banyak dijadikan sebagai hewan kurban di Indonesia. Namun demikian penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya tidak terlalu berbahaya untuk manusia. Artinya meskipun secara ilmiah penyakit ini bisa menular pada manusia namun jerajatnya sangat ringan. Yang perlu diwaspadai adalah penyebaran virus ini yang menular antar hewan. Kemudian terkait hewan kurban di mana salah satu syarat hewan kurban itu adalah harus sehat. Nah ini tentu saja di Indonesia ada dinas peternakan dan pangan misalnya. Kemudian juga ada organisasi profesi perhimpunan dokter hewan Indonesia atau PDHI. Nah salah satu tugas dinas dan PDHI adalah menjamin keamanan bahan pangan asal hewan. Nah jadi seperti semboyan kami di PDHI manusia meriga satwa sewaka. Di mana profesi dokter hewan ini... Saya potong Bapak meski sudah dijamin sedemikian rupa tapi apakah yang perlu disiapkan oleh panitia kurban mungkin terkait dengan hewan kurban ini apakah sebelum disebelih kita perlu semprot disinfektan dulu di kuku dan mulutnya atau seperti apa. Dan juga panitia untuk mendistribusikan daging-daging kurban ini ke para penerimanya ini. Apa yang harus dilakukan oleh panitia? Ya jadi gini semua hewan kurban sebelum disembelih akan dilakukan pemeriksaan medis yang disebut sebagai pemeriksaan anti-mortem. Pemeriksaan sebelum dipotong untuk memastikan bahwa hewan tersebut kondisinya sehat. Hasil pemeriksaan anti-mortem yang pertama hewan tersebut layak atau boleh dipotong. Yang kedua hewan tersebut tidak boleh dipotong karena sesuatu hal ya. Kemudian setelah dipotong akan dilakukan pemeriksaan lagi. Anti-mortem memeriksa seluruh tubuh daging organ jeruan juga untuk memastikan bahwa organ kondisinya bagian hewan tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah ini jadi sebetulnya panitia juga tidak perlu panik karena ada petugas khusus setiap tahun pemerintah dalam hal ini dinas dan UKPDII menerjunkan seluruh doter hewan ke lapangan setiap hari selama periode pemotongan untuk melakukan pemeriksaan. Dengan tujuan supaya daging yang dihasilkan itu aman, sehat, halal, dan utuh untuk bisa dikonsumsi secara aman. Jadi sudah ada pemeriksaan dulu ya sebenarnya juga setiap tahun khususnya di tahun ini memang saat ada memang virus PMK yang merebak. Baik terima kasih dokter Selamat Raharjo dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada sudah memberikan keterangan di live event Idul Adha kali ini. Terima kasih telah menonton!